Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati Semua pergi menghadapi lahir, dunia yang dicari, tak ada yang berarti Perkara yang paling penting itu perkara iman, iman yang tergantung dari pemerintah, tergantung dari rumah, kendaraan, tergantung yang mati Bismillahirrahmanirrahim, nahmanuhu nasulli ala rasulil karim, amma abang Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala kerana hari ini HKTV dikunjungi oleh satu orang da'i yang tersuhur di atas langit Amin, mudah-mudahan Di bumi mungkin tak berapa lah, tapi di sisi para malaikat, Masya Allah Ustaz Diri ini telah banyak jasa dia, tuan-tuan dan perempuan Dan Alhamdulillah hari ini kita diperi peluang dan kesempatan Untuk bertemu dan berpisah semata-mata kerana Allah, Masya Allah Jadi Ustaz Diri, memandangkan Ustaz Diri berada di Malaysia Ada juga orang-orang yang masih belum mengenali Ustaz Diri ini Jadi kita nak tanya sikit lah tentang latar belakang Ustaz Diri Masya Allah Saya sebetulnya bukan Ustaz ya, bukan Ustaz Benar-benar bukan Ustaz karena saya tak pernah duduk lama di madrasah Saya bukan tamatan University Islam, bukan Latar belakang saya sebagai seorang musician Dulu trash metal band di Indonesia, long hair, dead metal Pokoknya musik yang mungkin orang-orang tua tak suka ini musiknya Tapi anak-anak muda banyak suka waktu itu Alhamdulillah Asbab dakwah Saya waktu itu bermukim di Bali Di pulau Bali, tepatnya di satu desa di pinggir pantai kuta Itu namanya Legian Di Legian itu saya cari satu tempat yang betul-betul menurut pendapat saya Menurut pikir saya tempat itu akan buat saya jauh dari Allah Jauh dari Islam Tak akan ada orang yang usik hobi saya Tak akan ada orang yang marah-marahi saya Karena musik saya ini tak umumnya Jadi kalau saya main musik di kampung saya di Sumatera, di Padang Orang semua maki-maki Tak apa ini musik setan dan sebagainya Pergi ke Jakarta pun begitu Sebentar azan, 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 azan Kita tak sholat Kawan saya bagi tahu Kalau mahu free, hidup Betul-betul mahu hidup bebas Ke Bali lah Karena di Bali itu Katanya tak terdengar azan Saya cakap, wah yang benar ini tak terdengar azan Makasih datanglah ke Bali itu Untuk memuaskan Hawan nafsu dunia saya Mau punya satu band yang dikenal orang seluruh dunia Mau hidup bebas tanpa aturan Semua tak ganggu orang Saya tak usik orang Tapi cuma sama orang baik Sama Allah yang kurang ajar Sama Allah yang tak baik Saya tak ada hubungan hati dengan Allah Subhanallah Pak Ustaz Lepas beberapa tahun saya di Bali Allah hantarlah daidai Yang menurut saya Itulah Islam Allah hantarkan makhluk langit yang berjalan di bumi Orang yang datang tak dijemput Pulang tak diantar Pergi tak minta upah Datang tak minta upah Hanya semata-mata karena sayang sama umat Jadi saya mengenal Islam ini bukan di masjid Saya mengenal Islam ini bukan di madrasah Bukan di TV Di Youtube Saya bukan kenal Islam Karena baca buku Baca Al-Quran Tidak Saya mengenal Islam di diskotik Saya kenal Islam di kafe Sebab siapa? Sebab orang-orang tablik Yang datang Mengorbankan harta mereka Diri mereka Waktu mereka Tinggalkan anak istri mereka Untuk jumpai saya ke Bali Dan itu bukan sekali dua kali Saya didatang itu mungkin ratusan kali Karena orang Islam di Bali tak banyak Orang Islam di Bali itu minoriti Kita minoritas Bali Satu pulau Bali itu Majoriti disana Hindu Jadi setiap ada kali jamaah tablik datang Pasti saya didatang Setiap kali ada orang yang berkunjung ke Bali Pasti saya masuk list mereka Karena Muslim Subhanallah Sekeras apapun itu batu Kalau lama-lama ditetis terus air Tetis air Tetis air Selama-lama Bolong juga itu batu Maksudnya Mula-mulanya Bila orang tablik datang itu Orang senang lah Saya tak suka Mana ada orang cinta dunia Suka sama tablik Orang orang dunia Wajib benci tablik Pasti dia benci tablik Ini orang gila Tinggalkan anak Tinggalkan isteri Tinggalkan isteri Buat apa Tak ada untung Tak ada dunia Real satu masjid Masa-masa di masjid Tidur di masjid Seperti jobless Tak ada kerjaan Saya benci sekali awalnya Tak suka ini apa orang Pakainya pun Saya bilang di zaman ontai ini Ini pakai tak ada tren-trennya Rusak bikin Bikin merusak tren Orang sudah sekolah tinggi-tinggi Mahal-mahal ke Paris Ke mana-mana belajar mode Datang orang tablik Rusak itu mode semua Nah dirusak semua fashion Rules di seluruh dunia Saya tak suka Dia datangin-datangin Tapi lama-lama Saya penasaran Saya ingin dengar Apa yang dia cakap Mulai pertama Saya cakap Apa bahasa dia Kita bersaudara Kemarin adalah history Esok hari Adalah mystery Saudara Saudara Saya fikir ini saudara saya dari mana Tapi ternyata orang Islam Seluruh dunia bersaudara Kita bersaudara Kerana kalima La ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Abang ini calon raja di syurga Subhanallah Abang calon raja di syurga Subhanallah hadirin Makanya Sejak itulah saya mulai Mulai suka mendengarkan Karena dia bilang ini saudara Dan tatapan mata dia ikhlas Dia tak marah-marah Saya tanya tentang muzik Dia bilang Jangan tinggalkan sholat Muzik boleh metal Tapi sholat jangan ditinggal Azan berkumandang Kalau letak itu gitar Langsung sholat Subhanallah Maka pelan-pelan bang Proses itu tahun 2000 Awalnya saya dapat didaya Saya tinggalkan semua jenis alat muzik Saya bakar studio saya Saya tak suka lagi gitar Saya tak suka lagi semua Saya mahu Allah saja Saya mahu agama saja Saya tak suka lagi dengan muzik Subhanallah Sampai satu hari Saya jumpa dengan beberapa orang ulama Dan dia bagi saya nasihat Allah bagi kamu Kelebihan Suara Kelebihan dalam main muzik Gunakanlah kelebihan ini Untuk mengajak orang kepada Allah Sampai jumpa di video selanjutnya Dunia dan akhirat Syaratnya itu hanya taat Syaratnya itu hanya taat Tak semua orang bisa main muzik Saya tanya kan katanya muzik ditarang dalam Islam Oh seperti itu penafsirannya Hari ini banyak orang-orang Menafsirkan ayat dan hadis Sesuai dengan logika dia Tekstual Dari bahasa Arab Ke bahasa Indonesia Diterjemah ke bahasa Melayu Kemudian dia tafsirkan dengan cara dia Bukan dengan penafsiran ulama Maka saya tanya apa sebetulnya penafsiran Muzik dalam Islam yang dilarang Dia bilang Yang dilarang itu Kalau syairnya mengajak orang kepada Kemaksiatan Kalau Dimainkan ketika azan berkumandang Jelas Ataupun alat musik curian Itu baru gak boleh Maka subhanallah hadirin Mulailah Saya berkarya Maka lagu saya itu yang mungkin Masyur di Di Indonesia Dunia Sementara Akhirat Selamanya Orang kaya mati Orang miskin mati Raja-raja mati Rakyat biasa mati Orang kaya mati Orang miskin mati Raja-raja mati Rakyat biasa mati Orang kaya mati Orang miskin mati Raja-raja mati Rakyat biasa mati Orang kaya mati Orang miskin mati Jadi saya buat sesair Di Di Bali itu Waktu itu memang dalam keadaan dunia sahadis Saya kenal Islam ini Semua ada Kereta ada Semua dalam keadaan kaya-kayanya Subhanallah Lalu setelah saya berapa tahun Mulai-mulai dakwah Allah bersihkan semua Yang subahat-subahat Yang haram-haram Yang dibersihkan Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Satu hari Saya duduk di masjid Saya tak ada lagi Petrol untuk pulang Bicycle Saya motorbike Saya tak ada Tidak bisa jelaju untuk pulang Saya duduk Pikir bagaimana pulang Motor tak bisa starter lagi kan Habis Subhanallah Maka Satu orang Arab keluar Yang punya masjid itu Dia bilang Ya Sulaiman Ghani mod Fakir mod Sulaiman Orang kaya mati Orang miskin mati Kalimat inilah Mengesankan hati saya Oh miskin pun sementara lah Terlagi mati kan Orang kaya mati Orang miskin Mati Maka mulailah Saya pulang Dapat petrol Saya balik pulang Saya bersenandung Orang kaya Mati Orang miskin mati Raja Raja Mati Rakyat Biasa Mati Itu Saya nyanyikan Dari tahun 2007 Setiap ketemu orang Saya bagitahu bang Orang kaya mati Orang miskin mati Sabar bang Dunia sementara Itu jadi materi dakwah Saya yang tak pernah Saya lupakan Saya tinggalkan Dimana saja Orang kaya mati Orang miskin mati Subhanallah Maka lagu itulah Mulai viral Di sosial media Di facebook Di youtube Orang awal Tak tahu itu lagu siapa Karena saya memang Tak tampil Lama-lama Satu stasiun tv nasional Di jakarta Dia cari siapa penyanyinya Maka dijemput Saya dari bali Suruh pindah jakarta Bikin program tv Namanya ngopi Ngobrol perkara iman Disitulah orang Mulai mengenal saya Sebagai seorang Pendakwah jalanan Saya dakwah Saya bukan di tempat-tempat umum Dakwahnya Kadang di diskotek Di kafe Dakwahnya ke tempat-tempat Orang yang tak berminat Untuk perkara agama Janganlah kau takut Berlindunglah kepada Allah yang kuasa Tersenyumlah dan sambut hari esok Tersenyumlah danSQL